Penyebaran virus corona di dunia masih terjadi dari hari ke harinya. Adapun angka total kasus COVID-19 di dunia pun masih terus bertambah. Hingga selasa 28 September 2021 pagi, berdasarkan data Waldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 233 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,7 juta orang meninggal dunia dan 209,7 juta orang dinyatakan pulih. Diberitakan Ruthers pada Senin 27 September 2021, pemerintah Australia mengumumkan rencana untuk membuka kembali Sydney secara bertahap. Warga yang sudah disuntik vaksin COVID-19 akan diberi lebih banyak kebebasan selama beberapa pekan daripada mereka yang tidak divaksinasi. Pembatasan pergerakan akan dicabut secara bertahap dari 11 Oktober hingga 1 Desember ketika tingkat vaksinasi di kota itu mencapai 70%, 80%, dan 90%. Namun mereka yang belum divaksinasi lengkap belum diizinkan untuk melakukan kegiatan sosial seperti olahraga bersama, makan di luar, dan berbelanja sampai 1 Desember. Sementara Singapura melaporkan 1.647 kasus baru COVID-19 pada Senin 27 September 2021 siang, menandai hari ke-7 berturut-turut infeksi baru telah melampaui angka 1.000. Dilansir dari Channel News Asia pada Senin 27 September 2021, dari kasus baru tersebut 1.642 merupakan infeksi lokal yang terdiri dari 1.280 kasus komunitas dan 362 warga asrama. Kementerian Kesehatan Singapura dalam rilisnya mengatakan 5 kasus lain yang merupakan kasus impor. Selain itu ada 2 kematian tambahan yang dilaporkan, sehingga jumlahnya hingga saat ini menjadi 80. Ada pun sejauh ini ada 25 kematian pada September yang merupakan rekor bulanan baru. Hingga Senin, Singapura telah melaporkan total 89.539 kasus COVID-19 sejak awal pandemi. 1.288 pasien dirawat di rumah sakit, sebagian besar dalam kondisi baik dan dalam pengawasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng